11 Kelemahan Pajero Sport 2021, Wajib Lihat Sebelum Membeli Kelemahan Pajero Sport 2021 masih bisa ditemui di beberapa sisi setelah mendapat fase lift belum lama ini dari yang sifatnya sepele sampai yang cukup krusial Kehadiran Mitsubishi Pajero Sport fase lift pada Februari 2021 lalu jelas menambah sengit pertarungan segmen sport utility vehicle SUV ladder frame Pasalnya, 3 bulan sebelumnya musuh bebuyutan mobil ini, Toyota Fortuner, juga mengalami penyegaran Khusus Pajero Sport perbedaan yang dihadirkan cukup banyak Pertama dari tampilannya, kini salah satu SUV paling populer di Indonesia ini punya tampang semakin mirip dengan mobil-mobil Mitsubishi lainnya Hal ini merupakan hasil dari penyeragaman desain produk Mitsubishi lewat penerapan konsep dynamic shield Jika ada yang berpikir tampilannya jadi mirip expander hal itu ada benarnya Coba saja lihat susunan lampu depan yang kini dibagi dua Benar-benar expander banget Tapi kalian semua mesti tahu, gaya seperti ini juga diadopsi mayoritas mobil Mitsubishi lain saat ini Sebut saja Eclipse Cross, Outlander Sport, atau Triton Selebihnya, Pajero Sport Facelift juga punya banyak fitur baru Penambahan ini memang sudah sepatutnya dilakukan pabrikan untuk membuatnya semakin bersaing dengan Fortuner Salah satu yang memukau adalah penggunaan instrumen klaster digital berukuran 8 inci Dengan pengaturan tema cukup beragam Feel yang dirasakan ketika duduk di balik lingkar kemudi jadi futuristik banget Kemudian juga ada bagasi elektrik alias power tailgate yang turut didukung sensor gestur kaki untuk membukanya Jadi makin praktis untuk membuka bagasi saat tangan repot membawa banyak barang Kelemahan Pajero Sport 2021 Menurut catatan kami, kelemahan Pajero Sport bisa ditemui pada sisi fitur dan kenyamanannya Untuk informasi lengkapnya bisa simak di bawah ini 1. Headroom kabin sangat terbatas Jika Anda pernah menyimak video review Pajero Sport 2021 di channel Car2 Channel Salah satu poin yang disayangkan dari mobil ini adalah headroom yang tergolong sempit Bahkan untuk varian tanpa sunroof Hal ini berlaku saat Anda duduk di semua baris bangku Di lain sisi, Fortuner masih memiliki headroom yang lebih baik Setidaknya untuk mereka yang duduk di bangku depan dan tengah Karena plafon atasnya dibuat agak cekung ke dalam 2. Tidak ada headrest tengah bangku baris kedua Pajero Sport 2021 sejatinya merupakan SUV 3 baris bangku yang bisa digunakan untuk mengangkut sampai 7 orang penumpang Jika diisi penuh, sayangnya kenyamanan orang yang duduk di tengah baris bangku kedua akan terganggu Pasalnya di sisi ini Pajero Sport tidak dilengkapi headrest 3. Bangku tengah tidak bisa diatur maju mundur Masih terkait sisi kenyamanan, cukup disayangkan bangku tengah Pajero Sport tidak bisa diatur maju atau mundur Walau sepele, pengaturan ini akan terasa sangat bermanfaat untuk menciptakan legroom yang ideal bagi penumpang Lagi-lagi kalau menengok rivalnya, Fortuner memiliki pengaturan semacam ini Untuk poin sebelumnya pun wakil Toyota tersebut juga menyediakan sandaran kepala untuk penumpang tengah bangku baris kedua 4. Jendela auto up and down hanya untuk driver Pajero Sport tidak bisa dibilang mobil dengan harga yang murah Mereka yang membeli mobil ini mungkin saja menyimpan ekspektasi tinggi Fitur semacam jendela auto up and down akan terasa menyenangkan jika terdapat di semua sisi atau paling tidak untuk kedua bangku depan Sayangnya, hal itu hanya bisa ditemui pada jendela sisi pengemudi saja 5. Pengaturan jog elektrik hanya untuk driver Kekurangan Pajero Sport 2021 yang selanjutnya adalah pengaturan jog depan sisi penumpang masih manual Padalah bakal lebih menarik dan praktis jika dibuat elektrik seperti halnya yang tersedia di sisi pengemudi 6. Masih menggunakan hydraulic power steering Pajero Sport 2021 masih setia menggunakan sistem kendali hydraulic power steering Karena itu, mobil ini belum bisa mengadopsi fitur yang bersifat steering intervention Seperti halnya lane keeping assist Andai saja suatu saat pabrikan membekalinya dengan electronic power steering Pasti tambah keren lagi, bakal jadi mirip Ford Everest terbaru Lagi pula rival terdekat mobil ini juga masih mengadopsi hydraulic power steering 7. Tidak ada weeper dan lampu otomatis Fitur kecil lain yang sebenarnya bisa diharapkan hadir di mobil ini adalah lampu dan weeper otomatis Tapi tentunya untuk saat ini weeper sudah mendukung intermittent variable 8. Tidak ada wireless charger Sulit rasanya untuk tidak membanding Pajero Sport dengan Fortuner Hal lain yang tak dimiliki Pajero Sport dari rivalnya itu adalah fitur wireless charger Fitur ini memang hanya bermanfaat jika gawai yang dimiliki pengguna juga mendukung pengisian daya tanpa kabel Tapi rasanya akan menyenangkan jika tahu mobil yang dimiliki sudah punya fitur tersebut 9. Lampu sein belakang halogen Mayoritas lampu yang digunakan Pajero Sport memang sudah LED Hanya lampu sein belakangnya masih halogen Padahal kalau ikut dibuat LED tentu akan lebih atraktif Disadari atau tidak, desain lampu belakang itu sendiri sedikit berubah pada model Faselift ini Wujudnya lebih proporsional dengan pengurangan panjang ke bagian bawahnya 10. Akses keluar masuk mobil tinggi Bukan hanya Pajero Sport, hal ini rasanya sudah menjadi ciri khas dari mobil-mobil SUV ladder frame Akses keluar dan masuk mobil terasa tinggi sehingga perlu membiasakan diri buat mereka yang belum akrab Tapi tenang saja karena sebenarnya mobil sudah dilengkapi pijakan kaki tambahan dan pegangan di pintu yang bisa dimanfaatkan 11. Tidak ada pilihan mesin bensin Buat konsumen yang tak bisa lepas dari mesin bensin, Pajero Sport jelas bukan untuk Anda Pasalnya semua pilihan mesin yang tersedia adalah diesel Walaupun bisa dibilang mesin diesel untuk mobil semacam ini merupakan pilihan yang lebih rasional Ada pun spesifikasi mesin Pajero Sport bisa dibagi dua Pertama adalah mesin diesel 2477 cm3 dengan tenaga 134 HP dan torsi 324 Nm untuk varian GLX 4x4 dan exit 4x2 Kedua adalah mesin diesel 2442 cm3 VGT MiVeq 178 HP dan 430 Nm untuk varian Dakar 4x2, Dakar Ultima T4x2, serta Dakar Ultima T4x4 Kesimpulan kelemahan Pajero Sport 2021 Terlepas dari semua kekurangan atau kelemahan Pajero Sport 2021 yang disebutkan di atas, mobil ini tetap membawa keunggulan sebagai daya tariknya Misalnya saja Sunroof, Forward Collision Mitigation, Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System, Blind Spot Warning, Lenceng Assist, Rear Cross Traffic Alert, Electric Parking Brake, Brake Auto Hold dan masih banyak lagi Terima kasih telah menonton!